Pemirsa bakal pasangan calon gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang tes kesehatan. Kedua bapak slon dari PDI Perjuangan ini yakin mereka dalam kondisi fit. Yang pertama saya memang secara pribadi dan saya yakin juga Bang Dul, kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu tiga kali, jogging minimum seminggu dua kali, nge-gym, pakai personal trainer dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini, bismillah mudah-mudahan gak ada hal yang diragukan lah. Saya tadi malam dari jam 10 udah tertidur, jam 4 udah bangun karena memang saya rutin. Dan sebenarnya saya termasuk yang tidur hanya 3-4 jam karena memang biasa bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi tadi malam malah saya surprise tidur jam 10 bangun jam 4 pagi. Jadi puasa nih ya mas ya? Puasa, puasa. Tidur kan enggak Pak? Enggak. Kalau kamu cek kesehatan sendiri dari mas kesehatan ini sering rutin gak sih? Saya rutin, saya rutin. Saya setahun minimum dua kali. Jadi selalu kaget ya mas ya? Enggak, enggak. Bahkan kalau disuruh, kan bisa dilihat di IG saya yang follower saya. Saya treadmill kecepatan bisa 9. Ya persiapan sih enggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukanlah kita paling malah disuntik. Ini pasti ambil darah kan. Tapi ya Alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajiban ya ya kita harus siap lah. Puasa, jam 8 udah enggak belum. Makin kita... Saya kan kalau olahraga jalan. Tiap seminggu tiga kali lah. Ya sama Mbak Dewi jalan gitu. Kadang-kadang ditemenin cucu berenang gitu aja. Namanya udah tua gitu. Siapa khusus enggak Pak? Jam 8? Jam 8. Ya ini belum, belum, belum. Paling suhu minum aja ya. Nah jadi cuman air putih aja. Persiapan khusus enggak ada. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jalannya proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pramuno Anung dan Rano Karno. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Iman Fajar yang saat ini sudah berada di rumah sakit Tarakan Jakarta. Iman, bagaimana rangkaian prosesi kegiatan ataupun pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan diikuti oleh Pramuno dan Rano hari ini? Apa saja? Ya selamat pagi Angga Iboni dan juga pemirsa saat ini pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramuno Anung dan juga Rano Karno yang diusung oleh PD Perjuangan saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta. Ada pun tadi keduanya tiba di RSUD Tarakan ini sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Rano Karno tiba terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Pramuno Anung mensul untuk tiba di RSUD Tarakan ini. Ada pun keduanya menyatakan bahwa memang telah siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini di RSUD Tarakan. Pramuno Anung sendiri bercerita bahwa dirinya memang merupakan pribadi yang kerap berolahraga seperti jogging, lari, kemudian bersepeda. Namun ada satu hal yang menjadi perhatiannya, ini adalah Pramuno Anung ini kerap beristirahat hanya 3-4 jam karena memang tuntutan dari pekerjaannya. Namun dirinya juga menyatakan bahwa dirinya sering melakukan medical check-up dan memang untuk hari ini dirinya telah siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sedangkan untuk Rano Karno sendiri tadi juga dirinya sempat melontarkan candaan kepada awak media bahwa dirinya takut disuntik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Namun keduanya menyatakan telah siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi dilangsungkan konferensi pers dari pihak RSUD Tarakan bersama juga dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramuno Anung dan Rano Karno. Di mana tadi RSUD Tarakan menyampaikan apa-apa saja kemudian yang menjadi rangkaian pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Ada pun juga RSUD Tarakan menyampaikan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan tenaga medis terbaik yang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan menjalani kontestasi di Pilkada 2024. Setidaknya ada 35 tenaga medis yang dikerahkan oleh RSUD Tarakan yang terdiri dari 16 tenaga spesialis, kemudian juga ada 16 tenaga spesialis dan juga sub-spesialis, kemudian ada juga 14 tenaga lainnya dan juga 5 dokter umum yang kemudian dikerahkan oleh RSUD Tarakan. Selain itu juga pemirsa hari ini memang dijadwalkan untuk pasangan Pramuno Anung dan juga Rano Karno yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Besok rencananya pasangan dari Ridwan Kambilan juga Susfono akan menjalani pemeriksaan di RSUD Tarakan. Selanjutnya pada minggu 1 September pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana akan menjalani pemeriksaan pada minggu nanti di RSUD Tarakan. Dan kalau kita lihat pemirsa memang jadwal dari pemeriksaan kesehatan ini mengacu pada urutan dari pendaftaran yang dilakukan oleh para pasangan calon ini. Dimana diketahui 2 hari yang lalu pasangan Pramuno Anung telah mendaftarkan diri mereka dan juga Rano Karno ke KPUD Jakarta kemudian disusul oleh Ridwan Kamil dan Susfono. Kemudian di hari selanjutnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendaftarkan ke KPUD Jakarta ini akan menjadi rangkaian pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung mulai dari hari ini hingga hari minggu 1 September nanti. Lalu kemudian apa saja yang menjadi poin-poin yang diperiksa pada pemeriksaan kesehatan pada hari ini mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bukati serta wali kota dan wali kota tahun 2024 ini memang pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik kemudian juga pemeriksaan psikologis dan juga pemeriksaan bebas narkoba. Dan berdasarkan aturan tersebut Pemirsa memang ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan jiwa, kemudian juga ada pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika, kemudian juga ada pemeriksaan penyakit dalam, USG abdomen, kemudian juga ada pemeriksaan bedah, neurologi, kemudian ada pemeriksaan kandungan untuk calon kepala daerah perempuan, kemudian juga ada pemeriksaan mata, kemudian ada pemeriksaan THT, KL, kemudian juga ada pemeriksaan audiometri, nada murni, kemudian juga ada pemeriksaan jantung dan pembuluh darah, EKG, treadmill, dan ekokardiografi. Kemudian ada juga jenis pemeriksaan paru, spirometri, dan tes lain. Lalu juga ada jenis pemeriksaan radiologi thorax. Atas indikasi ataupun juga rekomendasi dari dokter yang melakukan pemeriksaan dalam pemeriksaan kesehatan terhadap daerah. Kurang lebih sepian pemeriksaan kesehatan yang akan dijalani oleh Pramono Anung dan Anung Karno, dan juga nantinya akan dijalani oleh pasangan calon lainnya yang akan diperiksa kesehatannya pada hari esok dan juga berusaha mendatang. Seperti itu, Anggya Iboni dan juga pemirsa kembali ke studio. Lalu pertanyaannya, kapan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan didapatkan dan diumumkan? Ya, baik. Iboni, memang direncanakan pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung sekitar 11 jam. Tadi Pramono Anung telah masuk sekitar pukul 7.30, jadi kita berekspektasi bahwa pemeriksaan kesehatan ini akan selesai sekitar pukul 6.30 sore nanti atau pukul 7 malam nanti, dan nanti dari pihak RSUD Taraka juga akan menggelar konferensi pers pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk kemudian menyampaikan hasil yang kemudian nanti akan disampaikan kepada awak media pada nanti malam. Begitupun juga dengan calon-calon lainnya, sesuai prosedur memang akan melangsungkan pemeriksaan kesehatan sekitar kurang lebih 11 jam. Seperti itu, Iboni dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar atas informasi komprehensifnya dari RSUD Tarakan dan pemirsa Breaking News TVO masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.